Hai kuala almu'allifurrahimullahunakuan Allahubilummi fiddarin amin min akhlaki salafi sholeh r.a alaman namik sholeh diantara akhlak para ulama salafi sholeh rohdiya rohdiya allahu anhum moga meridui Allah ta'ala anhum kepada mereka nama nam tuh ya mula zamatul kitabi wa sunnati senantiasa mula zamah kepada kitabullah wa sunnati rasulillah seperti bayangan seseorang yang selalu mengikuti dia pernah terpisah diantara akhlak para ulama-ulama salafi sholeh mereka itu senantiasa komitmen senantiasa bergandengan dengan kitab dan sunnah nabi seperti bayangan manusia selalu begitu akhlaknya itu para ulama salafi sholeh tidak pernah meninggalkan dari kitabullah dan sunnah rasul jadi selalu ya dalam hal apa saja tidak pernah berani melangkah kecuali berdasarkan al-quran dan sunnah nabi bicaranya pun ya sesuai dengan al-quran dan sunnah nabi laksana apa al-quran dan sunnah itu bagi mereka laksana bayangan kita ya bayangan itu selalu ngikutin terus ya selalu ada terus kemana saja ya itu selalu mulai zaman dengan al-quran dan sunnah rasul diantara akhlaknya itu sesuai itu dan mereka itu tidak pernah duduk ahaduhun yang satu diantara mereka untuk hadir di madlis untuk ngajar mereka itu tidak pernah duduk di suatu madlis untuk ngajar kecuali sesudah mereka itu menyelami ya sudah luas bahasanya baharun itu kan laut tuh ya artinya bahadatabakhuri sesudah luas mereka itu biulumi syariati di dalam ilmu syariatnya jadi mereka tidak berani ngajar ya di suatu madlis mana saja bila diminta kecuali kalau mereka itu memang sudah penuh ilmu pengetahuan ilmu syariatnya ya jadi mereka itu gak sembron gak sembrono ya itu gak apa namanya keilmuannya itu sudah betul-betul jelas ya sudah betul-betul mantap baru mereka itu berani ngajar ilmu pengetahuan di setiap majlis ya dimana saja tuh itu diantara akhlak mereka itu ya ini bedanya masyariahnya bihaisu ya bihaisu yatlu'u ala jami'i adil latil majahibil mandorosati wal mustahmalatih dimana ya yatlu'u ala jami'i adil latil jahab mu'amajhabi ya majahibil mandorosati ya sehingga mereka itu kalau sudah luas keilmuwan syariatnya berharu mereka itu berani ya menyampaikan atau berdasarkan kepada seluruh dalil-dalil diantara majahib majahib yang empat gitu tuh ya jadi baru berani gak berani menyatakan halal gak berani menyatakan haram kecuali ya kalau dia sudah mengetahui dalil-dalilnya ya sudah keterangan-keterangan daripada empat majahib empat majahib tadi itu ini betul-betul dia itu gak sembarangan wal-mustamalatih dan yang meliputi daripada seluruh dalil-dalil majahib yang sudah dipelajari wal-mustamalatih dan sudah dia itu meliputinya yang mengetahuinya seluruh dalil-dalil majahib tadi ya sehingga ya kalau ada yang mengatakan kunut itu ya sunnah mu'akad ada yang mengatakan kunut itu sunnah mu'akad ada yang mengatakan mereka itu gak menggunakan kunut ya nah karena dia sudah mengetahui wal-mustamalatih ya dari dalil-dalil majahib semuanya dia itu terdiam ya dengan tawadunya tidak memprotes ya dan tidak menyatakan bahwa yang satu itu sesat yang satu yang satu itu benar tidak akan tetapi karena berdasarkan majahib diantara majahib itu semuanya punya dalil-dalil tertentu makanya para ulama salam solehi tadi itu ya baru dia bisa atau berani mengajar lersyad tadi itu sesudah luas ilmu pengetahuan syariat baik dari bahasa dari bahasa Arabnya dari balagohnya ilmu-ilmu pengetahuan-pengetahuan lainnya sudah penuh baru dia berani itu apa ya hadir gitu yang berbicara ataupun dia menyampaikan ilmu-ilmu agama ilmu-ilmu agama baru diberani yang sebelah itu selainnya agak diberani diantaranya kalau dia belum penuh ilmu pengetahuannya ini diantara akhlak para ulama salah ya itu diantara tawadunnya mereka itu sampai yaktul ulama diantaranya adalah apa namanya itu tidak dia itu memutuskan ya diantara makolah-makolah atau apa yang pendapat pendapat daripada para ulama di majlis-majlis yang umum di majlis-majlis yang johir bin hujah jilqotiyati dengan hujah-hujah yang pasti ya dengan dalil dan hujah-hujah yang pasti yang mantep awir rojih jilwa di hati ataupun berdasarkan rojek yang jelas yang nyata berdasarkan dari patwa-patwa yang disampaikan daripada para ulama dia tidak menyatakan bahwa menurut saya itu tidak ya menurut saya nah itu dia tidak menyatakan begitu ya bahkan dia tidak menyatakan menurut guru saya begini nah itu enggak ya itu diantara akhlak alamnya apa menurut imam ini ya baru kalau sudah jelas sudah jelas sudah nyata ya yang sudah dia tahu tentang hujahnya itu maka dia menyatakan menurut imam munasyafi menurut imam hambali ya atau menurut imam maliki itu baru dia terangkan jadi tidak mengatakan kalau menurut saya mah ini boleh kira-kira kira-kira ini tidak begitu ya dia pastikan berdasarkan dari empat masyarakat tadi itu ya semuanya landasannya mulai sama dengan kitab dan sunnah dan sunnah nabi kita bakal berani itu yang gak seperti orang ulama-ulama orang-orang di zaman sekarang gitu ya terlalu berani yang menyatakan itu adalah berdasarkan pendapatnya boleh saja memang kalau memang keilmuan syariatnya sudah luas ya boleh dia itu beristihahat sendiri ya punya pendapat sendiri tapi ulama sekarang itu gak bakalan apa namanya orang-orang sekarang tidak seperti ulama-ulama terdahulu ya di bidang keilmuannya ya di bidang keikhlasan hatinya bidang akhlaknya semua juga gak seperti orang-orang terdahulu yang pasti mah yang namanya bahan ya yang namanya barang terdahulu itu lebih bagus dibandingkan barang-barang di dunia sekarang dunia sekarang contohnya kendaraan aja deh ya kendaraan kalau dulu tuh betul-betul ya kalengnya itu bener-bener kaleng dari besi ya dari apa namanya dari plat ya kalau sekarang semua dari plastik semuanya cuma casingnya yang bagus penampilannya yang bagus ya agak tetapi sangat rapuh gitu ya sangat mudah rapuh sangat mudah retak ya kalau dulu tuh ya sampai tabrakan aja juga gak terlalu parah itu kendaraannya ya kalau sekarang hancur supaya berdasarkan ini kepada dia disini pada ulama-ulama majhab ya ulama-ulama terdahulu makanya sampai sekarang kita ini ahlu sunnah wal jamaah ya selalu berpegang kepada majhabunah atau majhabul arba ya apabila menyampaikan segala sesuatu terutama tentang ulama syariah tentang ilmu ilma syariah wakudbul khaumi ya masyonatun ya bisa liga dan kemudian juga ya di dalam majlis-majlis atau majlis-majlis yang munasir tadi dengan ujah-ujah dengan yang jelas juga berdasarkan kepada kitab-kitab khaum ya kitab-kitab para ahli para ahli usul ya para ahli salah dari orang-orang soleh itu masyonatun yang kitabnya itu betul-betul ya diisi dengan akhlak berdasarkan dengan akhlak ya bijalika kamayujharubi akwalihim mu'afwalihim ya sebagaimana nampak ya sebagaimana telah dijelaskan yusyharub telah dijelaskan nampak min akwalihim dari ucapan-ucapan para ulama salam soleh wa'af alihim juga perbuatan-perbuatan para ulama salam soleh wakurkanak dan ada sayyidu ta'ifatul imam ya ini junjungan ta'ifatul imam junjungan apa namanya golongan ya atau golongan al-imam abluqasimah junaidi rudiallahu anhu ya imam abluqasimah junaidi ya imam junaidi rudiallahu anhu yakul dia berkata kita guna haza kitab kita ini ya yakni al-quran yakni al-quran sayyidul kutub adalah sayyidul kutub ya adalah biangnya pimpinan seluruh ya seluruh kitab makanya berdasarkannya tadi mereka itu kepada mulai zamatul kitab ya pada al-quran ul-kari ya wa ajmauha wa syariatuna wa ajmauha dan paling ijma' ijma' yang al-quran itu ya menulukan apa namanya nah dihimpunkannya ya ini kitab-kitab tadi di dalam sayyidul kutub ini al-quran ul-kari seluruh kitab itu dihimpunkan di dalam satu kitab yaitu al-quran makanya disebut sayyidul kutub kata beliau kata sayyidunai ya al-bathadi wa syariatuna dan syariat kita ini agama kita ini awduhu syaruhi yang paling jelas jelasnya syariat wa adakuhat dan paling lembut-lembutnya syariat itu ya kitab kata beliau al-quran adalah sayyidul kutub dan merupakan kumpulan dari seluruh kitab dan syariat kita ini agama kita ini adalah awduhu syaruhi adalah merupakan paling jelas jelasnya syariat diantara para syariat lain wa adakuhat wa adakuhat dan paling lembut-lembutnya syariat syariat wa tarilqatuna dan tarilqatuna yakni tarilqatuh ahli tasawufi ya ini tarilqatuh ahli tasawuf musayyidatun bil kitabi wa sunnah selalu ya dikuatkan atau berdasarkan kepada kitab dan sunnah ada tiga ya landasannya kepada kitab al-quran kemudian syariatnya adalah syariat rasulullah salallahu salam agama Allah dan kemudian dengan toreqahnya adalah toreqah para ahli tasawuf ahli tasawuf yang bersandarkan kepada kitab dan sunnah rasul yang berada al-quran dan sunnah rasul pamanlam yakroil qurana maka barang siapa yang tidak membaca al-quran tidak berdasarkan pada al-quran wa yabaju sunnata dan tidak menjaga tidak memelihara kepada sunnah nabi wa yubhamu ma'anihima dan memahami makna keduanya layasihah yang tidak boleh al-iktidah ubi untuk mengikuti kepada orang yang tidak membaca al-quran yang tidak mengerti al-quran dan tidak menjaga kepada sunnah nabi pada berdasarkan pada sunnah nabi tidak boleh diikuti ya katanya aja ya katanya kembali kepada al-quran dan sunnah tetapi pada hakikatnya banyak orang yang sebenarnya dia tidak memahami al-quran dan tidak memahami sunnah nabi yang begitu katanya ya tidak boleh diikuti tidak boleh diikuti itu kita harus kita ikuti sudah para ulama kita yang terdahulu para ulama salaf kalau ulama salaf salaf itu landasan kita layasihah tidak boleh layasihah tidak ubi tidak usah diikuti yang begitu maudah bahaya bahaya dan ada bahwa saya sunnah ya saya ablokosim dan sunnah ya kulu manuzila minas sama ilmun tidaklah diturunkan dari langit suatu ilmu ya wajalal haqqa ta'ala dalam menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala ligori nabi ilahi sabila ya tanpa melalui nabi ilahi kepada nabi kita kepada Allah itu sabila jalannya ilah wajalali bih hizun wa nasiban ya kecuali Allah jadikan kepada kita bih kepada itu al-haq tadi ya apa nama ilmu itu ya bih pada ilmu tadi itu hizun wa nasiban merupakan bagian buat kita semuanya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan tidak Allah turunkan dari langit berupa ilmu pengetahuan ya berupa wahyu al-quran umpamanya ya Allah turunkan melalui para nabinya kecuali disitu ada bagian semuanya buat kita ya bukan cuma buat nabi saja tidak ya khitabnya itu al-quran itu kitab suci itu adalah untuk kita untuk umat ya bukan hanya untuk bagi danab bukan hanya untuk bagi danab makanya ada bagian semua buat kita itu ya ada ada bagian bagian yang tertentu yang kita tidak boleh mengikutinya gitu ya ada bagian bagian tertentu seperti baginda nabi ya apa namanya baginda nabi itu sholat ya masuk ke jamban baginda nabi kemudian keluar dari jamban ya kemudian berwuduh baginda nabi sholat pakaiannya itu-itu aja hatinya pakaiannya enggak diganti itu makanya putranya Sayyidina Umar ya Abdullah bin Umar ya Abdullah tuh ya ya Abdillah tuh Abdullah ketika Sayyidina Umar minta ketika Sayyidina Umar masuk ke jamban ya setelah selesai mandi dia panggil tuh anaknya hai Abdullah sini tolong ambilkan pakaian sholatku ya pakaian aku yang yang bersih untuk sholat anaknya tuh Abdullah bilang bahaya ayah bukankah Rasulullah s.a.w. itu ketika masuk ke jamban kemudian tidak ganti pakaian lagi dan langsung baginda nabi itu sholat kenapa engkau itu ya tidak mengikuti nabi itu kata apa kata anak kata-kata Suri Dham bilang akhirnya dijawab oleh beliau ya aku ini bukan Rasulullah kepada Rasulullah laler aja enggak menklok kalau kepada aku ini aku dikerubutin laler gitu makanya ya jangan main ikutin aja Rasul gitu ya Rasul ada bagian bagian tertentu bagian tertentu gue laler pada menklok gitu makanya bagian harus diganti harus diganti kalau Rasulullah ya enggak yang laler laler kagak men menklok makanya begitu jangan sembarangan aja ngikutin Rasul ngikutin Rasul gitu diantara banyak para sahabat ya yang mencontohkan seperti tadi itu ya nah ini kata Sosuna ini ya Indah Al-Bagdi mengatakan bahwa tidak boleh ya mengikuti kepada orang yang tidak paham Al-Quran ya dan tidak memelihara Sunnah Rasul ya dan tidak memelihara dan tidak paham makna-makna keduanya dari Al-Quran wabung Sunnah Nabi makanya lalas tidak hubungi enggak boleh diikuti itu yang begitu ya ini enggak sembarangan aja mengikuti Rasul ya bagaimana bisa mengikutinya tadi jadi umar aja begitu ya diantaranya ya pakaiannya harus dia ganti wakana ridla numanusila ya tidak diturunkan suatu ilmu ya dan wajalal haku ta'ala dan al-subhanahu wa ta'ala menjadikan suatu ilmu tadi itu ya ilmu ilmu itu tidak hanya diberikan kepada para nabi saja ya bagai jalan yang menuju kepada Allah ya akan tetapi juga Allah jadikan ilmu tadi itu untuk kita ilsun wa nasibah ada bagian buat kita itu ya jadi apa yang dialami oleh baginda nabi kita juga mesti ya apa yang dialami oleh baginda nabi tentang apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan lain sebagainya ya ataupun makom-makom tertentu walaupun kita gak bisa ya mendapatkan kepada makom yang seperti didapatkan oleh para nabi ya paling tidak kita itu belajar berusaha untuk bisa ya seperti mereka itu seperti mereka itu ya kita gak bisa ya mendapatkan makom-makomnya itu jauh sekali bukan apa-apa ya makom makom para awliya saja kita gak bisa mendapatkan ya gak bisa mendapatkan makom mereka itu makom para ulama-ulama seolah gak bisa mendapatkannya sama orang tua kita ya kepada orang tua kita itu kita gak bisa mendapatkan makomnya ya dari segi kesabarannya ya segi keulatannya tegasnya ya perhatiannya kita belum bisa apalagi mendapatkan makom para awliya para awliya Allah akan tetapi kita harus tadi ada hizun nasibat itu ada bagian buat kita ya kalau mau berusaha ilaih sabila yang menuju kepada perjalanan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala dan berkata dan berkata dan berkata kepada teman-temannya seandainya seandainya apabila kalian melihat seseorang ada yang bisa terbang di angkasa jangan diikutin yang begitu jangan kalian ikutin mereka itu jangan terpesona kalau kalian bisa melihat menyaksikan ada orang yang bisa terbang di angkasa kalau tak-kata dubih maka jangan kalian ikuti itu itu adalah orang yang tidak punya akhla tidak punya adat ya bahkan masuk kepada kategori istiraj itu jadinya nah ya begitu jangan diikut jangan diikuti melihat orang hebat luar biasa kan ya katuyur pilhawah laksana burung di angkasa dia bisa terbang bisa terbang kasamak pilbahar laksana ikan di lautan nah ya kita mulai waduh hebat sekali ini orang ya bisa berjalan di atas air dan kemudian bisa terbang di angkasa kata beliau falatakotadubih janganlah kalian ikuti dia itu ya jangan diikuti jangan jangan terpesona kalian baru batuk jadi koto udah kaget kita itu kan serbet masukin diangkat jadi burung apa tuh burung merpat burung merpatir hebat bener kita ya itu kita udah pengen aja dapat ilmunya dikasih jimat madia bayar kita itu cara orang yang dimakan gimana kita jangan terpesona jangan burung-burung terpesona kecuali kita sudah tahu ya sudah mengetahui tentang kealimannya kearifannya akhlak dan budi pekertinya ya kita sudah tahu bagaimana ibadah dia itu ya barulah boleh kita itu apa namanya takjub ya heran kita ya boleh kita mengikutinya nama yang gitu matuh ya nah itu pun adalah sesuatu yang tidak disengaja ya kalau mereka ini kan kotor pengopil awal itu ya berarti dia bisa dengan kehendaknya dengan sendirinya dengan keinginan hatinya dia bisa seperti itu nah itu istri terakhir namanya bagian nampakkan keilmuannya dia suhirkan itu ya kalau sekali-kali ya bisa dia begitu berjalan di atas air karena dalam keadaan darurat untuk menolong seseorang umpamanya ya kalau di atas laut di atas sudanau ya ada seorang hampir tenggelam ya dia lari di atas air dia tangkap gitu orang dia tolongin dia selamatkan tapi dia kehendaki dengan sendirinya lagi gak bisa tadi lagi darurat lagi darurat pengen lagi begitu kelop dia itu bukan dia ya memang bukan kemauannya ya memang ada gitu ada kenapa tidak seperti ada dua ulama ya ada dua ulama ini dapat undangan ya diundang dalam satu acara di suatu tempat di suatu daerah yang sama ulama siah dan ulama sibeh dan tempat itu adalah suatu pulau yang harus dilalui melalui danau danau berarti harus dengan perahu atau dengan apa namanya getek ya rakit atau sebagainya ulama yang pertama siah itu memenuhi undangan jalan lebih dulu ya sampai di tepi danau ya ada perahu disitu digunakan perahu untuk sampai kepada tujuan memenuhi undangan ya di satu tempat nyampe ulama yang satu nibeh agak kelihat kelihatan ini pekerjaannya lele banget gitu gak sigap ya jangan gitu anak muda ya harus sigap harus segera jangan lele banget orang orang depan mau berangkat belum nyampe begitu ulama yang tadi yang B itu ya karena sudah merasa terlambat waktu sudah sangat sempit sekali karena acara mungkin jam sekian sudah dientukan ya perahu sudah tidak ada sudah dibawa sama ulama yang satu tadi maka dia berjalan di atas air ya dia lari sampai ya nah dalam hal ini ya dalam hal ini siapa yang hebat ya dua-duanya hebat tapi yang paling hebat tadi yang menggunakan kerak kenapa satu dia punya sigap dan yang kedua dia berakhlam dia pakai adab itu ya kalau yang satu juga hebat karena dia tadi itu adalah waktunya sudah sangat mepet sekali maka dia berdoa kepada Allah dia mohon dihijabah oleh Allah berjalan di atas air dia lari seperti laut gitu diulangi lagi terakhir pulangnya berdua naik laut dia lebih karang ya itu adab dulu ya pada waktu baginda Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah baginda Nabi hijrah ke Madinah itu semuanya semuanya sedangkan Sadina Umar terang-terangan di siang hari ya angkat pedang terang-terang saya mau hijrah mengikuti Nabi Muhammad bin Abdullah siapa yang mau menghalangi itu pedangnya sudah diangkat gak ada yang berani menghalangi dia kalau baginda Nabi hijrahnya semuanya 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 nah disini siapa yang paling hebat itu ya baginda Nabi tidak menunjukkan kehebatannya ya baginda Nabi tawadu dengan ketawaduannya sembunyi-sembunyi padahal baginda Nabi ya seandainya dia mohon kepada Allah gak ada yang bisa menghalanginya hijrahnya itu ya kalau baginda Nabi menggunakan akhlak ya menggunakan etika tawadunya tadi makanya sembunyi-sembunyi sedangkan Sadina Umar tadi memang karakternya seperti itu ya terang-terangan dia itu ya siapa yang berani menghalanginya bininya jadi janda gitu anaknya jadi hatim daripada binik jadi janda dia aja menggunakan akhlak ya etika gitu ya nah disini makanya tadi kata saya disini itu sampai sampai kalian melihat orang yang bisa terbang tadi itu kalau sudah jelas perbuatannya indal amri wanahi memenuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah kecuali dia seorang yang ahli di dalam ilmu agama ilmu syariah perintah Allah dia tunaikan ya baik perdu maupun sunahnya ya larangan Allah dia tunaikan ya balik larangan yang menuhi syariahnya secara zahir ataupun kolbunya secara akhlak ya itu baru kalian boleh tuh heran boleh tajuk boleh ikuti tuh ya kalau ada seorang yang seperti tadi dia memang ibadahnya rajin puasanya rajin ya puasa pemadun sunah lagi boleh ikuti tuh sudah jelas melihat seperti itu itu pun nanti harus hati-hati adatnya kenapa jangan sampai ya sang ulama tadi itu istri rajin ya karena atas kehendaknya sendiri tadi kalau diulama belum tentu bisa belum tentu bisa ya jika kalian melihat kepada mereka itu ya kalian melihat kepada orang tadi itu ya seorang rujur tadi itu muntasila perumpamaannya dijamil awamir ilahi menunaikan ya muntasila menunaikan seluruh perintah-perintah Allah ya mujitanibah dijamil menahim menjawis seluruh apa yang dilarang oleh Allah maka taduhu maka boleh kalian ikuti ya boleh kalian ikuti orang itu kalau memang dia betul-betul seorang yang menunaikan seluruh perintah-perintah Allah perintah Allah itu perintahnya secara syariahnya ya hubungan kepada Allah hubungan kepada sesama makhluknya baik ya kemudian ternyata dia diberikan kelebihan oleh Allah semacam itu ya dari keberkahan ibadahnya dia ikuti itu yang begitu ya oleh kalau sudah jelas kalian lihat banyak sembahyang yang kagak ya kagak gak sembahyang dia siarah rajin sembahyang kagak ya ikuti yang gitu ya kagak ibadah siarah mak sunnah dan bisa menimbulkan kesyirikan kalau salah-salah niat tapi kalau ibadah alias sholat merupakan wajib perdu'an perdu'ain ibadahnya rajin cikirnya rajin ya kemudian apa namanya duduk silahnya tepun semua yang agak nah itu jangan ikuti ya jadi istri terakhir nantinya itu bertentangan ya dengan syariat agama dengan kitab dan sunnah rasulullah sallallahu alaihi alaihi wassalam ya kalian nemukan begitu ya jangan yang suka diikuti ya jangan dijadikan guru yang begitu teman ngopi boleh teman ngopi biasanya banyak yang ngopi aja ya kenal dah ya sekedar kenal gak apa-apa kan kita gak tahu ya pokoknya prinsipnya begitu aja prinsipnya ya prinsipnya kalau dia tidak sholat kita lihat dia gak sholat kita dateng johor kita tungguin kagak sholat asal kagak sholat juga pagret terus ya yang gak sholat nah yang begitu papra takhtaduhu jangan diikuti oleh kalian ya kalau seandainya itu orang yang dipandang oleh Allah kita gak nyampe sama yang gitu ya jangan saya ikut ikutnya guru gue aja kagak sholat saya kagak sholat gitu ya ya banyak yang gitu ya banyak yang gitu ya jadi bahaya nantinya nah jadi kecuali kalau kalian sudah melihat sholat muhindal amri wanahi ya itu perbuatannya yang dia tunaikan menuhi berita Allah dan larangannya tidak tadi itu menunaikannya waktadubih dan ikuti ya bihi kepada orang tadi itu wain wain raitum manakala kalian melihat kepada seorang tadi itu ya yakhillu bilawamir ya yaitu tidak melakukan kholat itu sunyi artinya yaitu seorang tadi tidak melakukan perintah Allah ya walau cipta dan dia tidak menjauhi larangan Allah ya bajetan ibu intah maka jauhilah ya yang begitu tuh kalian lihat yang ibadah ya orang masih baik bang ya bagus ya royalitasnya tinggi ya tapi dia kegak sholat nah itu jangan ikut dia memang itu jauhi dia itu bajetan ibu ya intah jauhi jangan ikut ini pesan dari saya jinaidi al-babdadi ya dia berkata begitu menurut apa yang disampaikan dalam kitab ini oleh saya disek abdul wahab as syarwoni ya kultuh aku berkata kira saya musonik wahayal hulu ya dan akhlak yang semacam ini pada soro goriban ya ternyata goriban sudah asing sekali pipu koroi aja zaman ya di zaman sekarang ini sudah langka sekali ya orang memiliki akhlak ya berkata akhlaknya para mulamah salam soleh yang selalu mulamah zamahnya itu kepada kitab dan sunnah selalu mengikuti kepada ajaran ajaran para ulama ulama yang salam soleh itu yang sudah jelas sudah masyur ya tentang keilmuan keilmuannya tentang apanya lagi menyulaikan perintah Allah itu sudah langka Maka ada salah satu di antara mereka Yang mereka itu Istimah bersatu Mengumpulkan biman kepada orang Yang tidak ada pada syahat Yang mereka itu Tidak berada di dalam Dan untuk mencapai Kepada minhu Kepada itu syahat tadi Kalimatun filpanah walbako Kalimat-kalimat Filpanah walbako Tentang urusan akhirat Dunia maupun urusan akhirat Wasyatauju Wasyatku Mimalayasyadulahu kitabun Walasunat Dan Bertentangan Yang menjauhi mimah dari apa-apa Atau syahatku Yang tidak sesuai Lahu kepada idru'ah Kitabun warasunat Ya walaikita maupun sunat Sumayar bisulahu jubbatun Wayakhulahu uzbatun Kemudian mereka mengenakan jubbat Wayakhulahu uzbatun Dan berperilaku Dia itu uzbatun Perlakunya manis Sumayar sabir ila baladir rumah salah Kemudian seseorang tadi itu berjalan Menuju ke negeri rum Perumpamaannya Ya wajah rusuntuh waljub Dan suka menampakkan Karakter diemnya Waljub Dan suka menampakkan laparnya Bayat lubu martaban Ya Dan dimana dia mencari Lahu kepada dia tadi itu Dengan sifat-sifat Juh dan diemnya itu Martaban merupakan Sebuah mencari martaban Ya Wala masmuhan Eh Wata was Wata was Salubi zalika Nah dan Apa namanya Minta dia itu martaban Mencari martaban Dan pingin dia itu Dijadikan wasilah Ya Jadikan pelantara Dan dijadikan sebagai seorang yang Menjadi pigur Nah ini Luh banyak sekali begitu Ya Orang berpakaiannya si dia Ya Wah berpakaiannya bagus Hebat Lembut Tata bicaranya pun manis Ya Dan dia berjalan kemana-mana Ya Kesana dan kemari Kemana Saya bahkan dikenai gerung Perumpamannya Sampai dia juga Menzohirkan Seperti diemnya Karakternya Gak banyak bicara Seolah-olah Ya Dan seolah dia juga Adalah orang yang rajin berpuasa Ya Akan tetapi Maksud dia mah Adalah Ingin mencari Martabat Gitu Ya Dimana-mana Ya Ingin mencari Kedudukan Ya Dimana-mana Seolah-olah dia itu Dapat diterima Dan dapat dihormati Tuh Ya Ini Banyak Ya Di dunia Di hari zaman itu Sudah banyak sekali Yang seperti itu Jadi jangan sampai tertipu Ya Jangan sampai tertipu Sama yang begitu tuh Banyak juga sih ulama-ulama kita Yang memang Apa Berjubah dan lain sebagainya Memang beteran Dia mah Ya Dia itu alim Dia itu orang yang soleh Ya Nah dia enggak Tapi dia Gak mencari Martabat Gak mencari Kedudukan ya Dimana-mana Bija alikabil Wicrohi Walumar rohi Ya Yang mencari kedudukan Walumar rohi Di setiap para pejabat Berpakaiannya sih Hebat Ya Tapi mencari Martabat Kedudukan Mencari tempat Di Mana Di umar roh Ya Para umar roh Para pejabat Supaya ada bagian Nama dia tuh Itu ya Nah Baru bama roh Tabula Syaihan Baya syurya Kulu haroman Bagaimana kala Mereka mendapatkan Hal yang semacam Dia tuju Tadi Syaihan Tentang sesuatu Tujuan Yang mendapatkan Martabat Di antara Para umar roh Kayak syuruh Maka jadilah Ya Ya Kulu haroman Fibak nih Ya Menjadi haram Di dalam perutnya itu Apa yang dia dapatkan Itu menurut Ulama tasya Ulama tasya Hukma Begitu Ya Karena Dia itu Mendekati para ulama Eh Mendekati para umar roh Mendekati para pejabat Tujuannya Mencari Mencari makan Tujuannya Ya Punya martabat Supaya gampang Ini urusan Ya Supaya Termayan nih Pulangnya Ya Jangan berta Buat Kecuali Ya Berdekat para umar roh Kita dekat para umar roh Itu adalah Lima selatil umah Lima selatil Ya Untuk kemaslahatan umah Untuk kemaslahatan agama Hal-hal yang maslahat Itu boleh Ya Undang ini ke istana Untuk apa Acara kemaslahatan negara Kemaslahatan bangsa Kemaslahatan agama Boleh Hadirin Datang kesana Ya Karena memang Untuk kemaslahat Tapi disini Kata-kata ya Kalau untuk mencari Martabat Supaya punya kedudukan Ya Dengan cara yang semacam itu Nah Ini Apa yang dia makan Di dalam perutnya Itu haram Haram Jadinya tuh Ya Makanannya Minumannya Nah Apa Kata para Para kesahabat Kata para ulama Salaf 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 Ya Karena cara dia Gitu ya Tujuannya tadi tuh Tujuannya itu tuh Yang begitu tuh Ya Kalau gak bertujuan Begitu mah Ya Gak tujuan Mencari martabat Dan kedudukan Dan tidak mau mencari materi Yang mendapatkan Dari para umar Ya Gak masalah Dibagi Ambil Suruh makan Makan Terbinum Untuk kopik Makan Wino Ya Karena tujuannya Tidak mencari Seperti Itu Tujuannya adalah Kemaslahatan Nah Ini yang seringkali Suka Apa namanya Ya Suka tertipu Ya Makanya Tanbihul Muntarin Diingatkan Bagi orang-orang Yang tertipu Hidupnya Di alam Dalam dunia Ya Diingatkan Yang gurur Yang gurur Tadi Dikam maslahatan Dikahuni Akhuzaw binna'u bin talhubusi Alalululat Ya Karena Keadaannya Simban tadi itu Akhuzuhub Akhuzuhub Mengambilnya Sesuatu tadi Makanan tadi itu Binna'u bin talbisin Alalululat Ya Dengan aneka ragam Ya Pakaian-pakaian Alalululat Atas wilayah Ya Jadi berpakaiannya Supaya dihormati Tadi itu Ya Supaya Wah Supaya wah Pokoknya itu Pokoknya niatnya yang salah ya Artinya niatnya itu yang salah Dia tadi Jadi cara berpakaiannya juga Dari cara bicaranya Ya Diamnya itu Ya Waitiqa duhum Bihal sholah Ataupun itikabnya Mereka itu Bihal sholah Al-kemaslahatan Wakod dakol Al-shol sin minum Ya Dia masuk Al-sholah satu Di antara mereka itu Persoro Yahudu biogari ilmin Ya Dimana masuknya itu Yahudu biogari ilmin Walazudit Bilpanah Walabako Dia datang ke situ Tanpa Ilmu Ya Tanpa ilmu Akhlak Tanpa ilmu Kolbu Ya Yang membuat Pada akhirnya Niatnya itu Salah di dalam hatinya Itu yang menjadi haram Ya Di mana Dia tidak mengerti Tentang kehidupan Di alam dunia Dan bagaimana Kehidupan alam akhir Akhir Dan di antara dia itu Bersama dia Jamahatun Bahkan Punya jamaat Punya rombongan Ya Ada golongannya Ya Tapi itu Nahu Dimana mereka Saya beriktirkan pada Satu hal tadi Bawa Zobani Ayyama Ya Maka Sudah biasa Bagi Kita itu Ya Ayyama Biasa Setiap hari Aku berkata Aku berkata Rahu kemanisya Suatu hari Akhirni Ansurutil Udui Wasolati Ya Coba Ceritakanlah Kepadaku Ansurutil Udui Wasolat Mahi Ya Tentang syarat-syarat Tuduh Dan syarat-syarat Solat Itu bagaimana Pakola Maka berkata Seorang Tadi begitu Ditanya Yang berpakaiannya Seperti itu Lih Bagiku Anamakorot Tuduh Saya tidak tahu Apa-apa Tuh Ya Berpakaian Memang begitu Ya Tapi pernah Ditanya Tuh Ada ya Begitu ditanya Bagaimana sih Syarat-syarat Udu Dan syarat-syarat Solat Dia jawabnya Ya Anak Tidak belajar Ilmu itu Aku tidak tahu Tentang bagaimana Syarat-syarat Udu Dan syarat-syarat Syarat-syarat Tidak tahu Dia Makanya Rokonya Ape 2 kali Gitu Perhatikan ya Ini dunia Masya Allah Orang banyak Yang ketipu Jadinya ya Banyak Yang ketipu Ya Ditanya Masalah Itu Dia tidak tahu Ya Aku ini Tidak belajar Tentang ilmu Sesuatu pun Aku tidak tahu Bagaimana Syarat-syarat Udu Bagaimana Syarat-syarat Lihat aja Lihat aja Wuduhnya Belum Ilmu Wuduhnya Bagaimana Baktuh Haropnya Itu Baktuh Harop Makanya Sampai apa Ada yang bertanya Bagaimana Kalau kita mandi Yang mandi Hadas besar itu Pada basuhan Pertama Kemudian langsung Mengenakan Sabun Mengenakan Sampo Ya Basuhan pertama Badan Belum Dibasuh Semuanya Belum Rata Itu Air Dalam Mandi Hadas Besar Tapi Dia sudah Sampoin Lebih dulu Kalahnya Nah Mestinya Apa Mestinya Diratakan Dulu Seluruh Air Seluruh Badannya Setelah Itu Baru Dia gunakan Sampo Dan Sabun Jangan Sabun Dulu Kalau air Kita mandi Itu Belum Belum Rata Seluruh Badannya Sampai Bagian Rambut Yang kelihatan Bulu Yang kelihatan Itu Bulu Yang sembunyi Harus Kena air Semuanya Dalam rangka Kita Mandi Jun Itu Baru Kita gunakan Sampo Kalau Mau Pakai Sampo Kalau Pakai Sabun Baru Pakai Sabu Tapi Air Sarat Mandi Itu Dan Meratakan Air Keseluruh Tubuh Baru Ini Sudah Sampo Anja Air Air Belum Rata Keseluruh Tubuh Ini Makanya Dia Tidak Tahu Caranya Pak Aku Berkata Kepada Seorang Tadi Yang Telah Aku Tanya Ya Kewai Saudaraku Intas Hihal Ibadah Al Jajir Kitab Sunnah Jikalau Kamu Mau Sahnya Ibadah Ala Zahir Kitab Sunnah Ya Harus Berdasarkan Kepada Kitab Sunnah Al-Quran Sunnah Sunnah Amrun Wajib Dan Ijma Adalah Merupakan Perkara Yang Wajib Menurut Ijma Ya Buduhnya Kegah Bisa Tidak Sah Sholatnya Mandi Junuhnya Gak Bisa Gak Sah Sholatnya Itu Jadinya Ya Ya Perhatikan Harus Hati-hati Siapa Yang Tidak Bisa Membedakan Antara Wajib Dan Sunnah Maka Maka Tidak Bisa Mengetahui Mana Yang Haram Dan Mana Yang Makruh Bahwa Jahilun Maka Dia Tidak Bisa Membedakan Mana Yang Wajib Dan Mana Yang Sunnah Ya Ya Cara Membasu Ya Membasu Tangan Membasu Kedua Kaki Itu Ya Ibarat Santri Itu Membasu Wajah Ya Basu Ya Basu Muka Itu Coba Bagian Depan Doang Untuk Win Ya Itu Bukan Bukan Cara Berwudu Namanya Ya Kalau Berwudu Itu Ya Masukkan Keperti Kita Adalah Diratakan Ya Ratakan Usapannya Nih Kemarin Usapannya Diberi Ajarkan Dulu Pada Para Pikir Teratakan Nih Tuh Ya Ratakan Bagaimana Kalau Dia Pada Berjenggot Kalau Jenggot Tebal Atau Tipis Kalau Jenggot Tipis Ya Digini-giniin Supaya Air itu Masuk Kalau Jenggot Tebal Ya Cukup Diginiin Saja Ya Dan Harus Rata Kemarin Bukan Muka Muka Ini Itu Kayak Kucing Ya Ini Terjadi Wajibnya Satu Kali Itu Belum Masalah Airnya Belum Masalah Airnya Airnya Itu Dimustahma Apa Tidak Airnya Itu Adalah Air yang Suci Mensucikan Apa Air yang Suci Tidak Mensucikan Itu Pun Harus Tahu Ya Di dalam Ilmu Ilmu Masyarakat Ilmu Masyarakat Kita Air Dikocorin Dibak Diember Diember Dia Wudu Ya Tidak Susah Jadi Ember Dia Wudu Itu Ya Kecuali Tadi Dia Itu Wudunya Di Pancurannya Di Kerangnya Airnya Mengalir Di Kerangnya Walaupun Airnya Penuh Ada Kerang Kerang Yang digunakan Nah Kecuali Kalau Ember Yang Tadi Itu Yang Sudah Dibolongin Seperti Tahang Itu Zaman Dulu Ya Perhatikan Ini Yang Kurang Perhatian Bahkan Wudu Di Air Yang Yang Pertama Yang Airnya Kurang Dari Dua Kulah Air Yang Kurang Dari Dua Kulah Itu Syarat Wudu Dan Syarat Sholah Ya Penting Penting Sekali Itu Itu Utama Kita Membuat Sah Dan Tidak Ibadah Kita Itu Tidak Orang Yang Tidak Mengetahui Walam Yufar Ya Walam Yufar Yuk Bainal Wajib Wal Mandu Bainal Siapa Tidak Bisa Membedakan Mana Yang Wajib Mana Yang Tadi Yang Sunnah Itu Maka Dia Wal Bayan Al Makru Dan Tidak Bisa Membedakan Mana Yang Haram Dan Yang Makru Bahwa Jahilun Maka Dia Itu Adalah Jahil Di Dalam Ilmu Agam Wal Jahilun Ada Orang Yang Jahil Lay Yuzu Al Iqtida Ubi Ya Lapi Torik Zohir Wal Lapi Wal Torik Il Baudini Gak Boleh Diikuti Dia Itu Ya Orang Yang Tadi Yang Jahil Itu Ya Di Apa Lapi Torik Zohir Di Dalam Perjalanan Sejarah Zohir nya Wal Torik Batin Dan Juga Gak Boleh Diikuti Secara Perjalanan Batin Tuh Pak Harus Maka Jahil Ya Jahil Yang Gitu Nah Gak Gak Haram Gak Makro Ya Gak Tahu Wajib Gak Walu Tau Sun Tau Sunnah Tara Buduk Nya Tuh Makanya Gitu Kalau Orang Orang Yang Baru Ya Orang Yang Baru Masuk Islam Para Sandri Anak Kece Yang Paling Pertama Itu Diajarkan Batu Haram Makanya Ya Bukan Masalah Dalil Untuk Hujah Bukan Dalil Untuk Hujah Mudah Gak Usah Diajarin Cuma Anti Aja Dalil Hujah Terus Yang Diajarkan Sementara Syariat Yang Wajib Masalah Berwudu Masalah Air Masalah Tuh Haram Ya Itu Tidak Diajar Tidak Tidak Diajarkan Pada Akhirnya Ya Begitu Dia Wuduk Tangan Kiri Duluan Ya Yang Dia Basuk Kaki Kiri Duluan Yang Dia Basuk Nah Itu Ini Direpot Akhirnya Ya Dan Wuduknya Ini Kaki Tau Sepatu Dibasuk Ya Sepatu Dibasuk Kaki Dibasuk Nah Ini Ya Makanya Disitulah Ya Di dunia Sekarang Akhlak Para ulama Salaf Yang Mereka Memang Sudah Sangat Tinggi Keilmuan Syariah Itu Yang Perlu Diikuti Ya Ulama Ulama Kita Ya Ulama Ulama Yang Nombong Santri Ini Yang Di Tanah Jawa Kita Ini Itu Yang Diikuti Ya Ulama Ulama Yang Dateng Baru Yang Bahan Baru Yang Itu Baru Dateng Ya Sudah Gak Perlu Diikuti Yang Itu Lalu Gua Gua Dadah Ya Pak Haris Maka Jawbilah Jawaban Maka Jangan Makin Dijawab Maka Ditolak Ya Ya Gimana Gak Usah Dijawab Ya Karena Kebanyakan Aku Aku Putuskan Terputuskan Ani Dari Diriku Menjalika Tentang Tadi Itu Mengikuti Orang Semacam Itu Dan Aku Pun Ya Aku Sudah Perhatikan Selama Sekali Tentang Keburukan Dari Suhul Adab Ya Orang Yang Dianggap Tadi Adalah Seorang Yang Suka Menahan Lapa Suka Diam Ya Menampilkan Busana Busananya Yang Keislamian Ya Islamiah Kayaknya Ya Padahal Akan Tetapi Tadi Itu Ya Maka Jauhilah Kata Beliau Itu Sudah Lihat Perhatikan Suhul Adab Baru Ani Allahu Min Maka Aku Kembali Kepada Allah Subhanahu Minta Dijauhi Oleh Allah Min Dari Orang Tadi Minta Dijauhi Tama Allah Al-Fatihah Al-Fatihah